Kepopuler Populer mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan seseorang yang menjadi sorotan dan dikenal luas oleh masyarakat. Kepopuleran itu sendiri bisa diraih dari berbagai macam hal, contohnya melalui media masa dan media visual. Ajianto Dwi Nugroho dan Bimo Nugroho, dua penulis buku Jokowi, Politik Tanpa Pencitraan, memotret bagaimana Jokowi bisa dikenal luas dengan kesederhanaan dan keunikannya melalui buku tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya telah bersama Pak Ajianto, salah satu penulis dari buku Jokowi, Politik Tanpa Pencitraan, untuk ngobrol-ngobrol di sini. Pak Ajianto, apa kabar? Baik, Pak. Kenapa sih buku ini diberi judul Politik Tanpa Pencitraan? Karena pada saat itu, pada saat Pilgub DKI, kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi pada saat itu benar-benar dianggap melakukan pencitraan. Padahal pada saat itu, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah benar-benar apa adanya. Jadi dia turun ke bawah, dia menyapa masyarakat, dia mendengarkan masyarakat di pasar-pasar, di kampung-kampung, di pikiran sungai. Itu bukan pencitraan, karena sebelumnya itu memang banyak sekali tokoh di Indonesia yang melakukan itu, tetapi kelihatan tidak natural. Nah, Pak Jokowi melakukan itu dengan natural dan tidak ada rekayasa. Sehingga orang lebih merasa nyaman, merasa nyaman dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi tidak hanya persoalan itu, artinya di buku ini waktu itu juga kita jelaskan bahwa Pak Jokowi pada saat Pilgub lebih percaya pada turun langsung berbicara dengan masyarakat orang lain, dengan berbicara dengan satu sama lain daripada memasang iklan, atau memasang billboard, atau memasang tulisan-tulisan di sepanduk. Karena dengan berbicara dari satu mulut ke mulut yang lain, itu lebih efektif pada saat itu daripada memasang iklan, karena sifatnya dialogis. Apa yang kita kenal nanti dengan istilah dalam buku ini, Brand Ambassador. Brand Ambassador itu menjelaskan bahwa ada figur yang dibicarakan terus-menerus dari mulut ke mulut dari satu orang ke satu orang yang lain, dan itu akan menjadi bola salju. Berbeda ketika misalnya memasang di iklan, itu sifatnya tidak dialogis, jadi kita melihat iklan dan tidak ada timbal balik. Nah kenapa waktu itu kita menuliskan buku ini? Karena strategi-strategi kampanye yang dipakai Pak Jokowi dan tim ini berbeda dengan yang lainnya, dia turun ke bawah, dia mendengarkan orang-orang ngomong di pasar, juga lebih banyak memakai media sosial daripada media-media mainstream yang lain, atau daripada advertorial, masang iklan. Dengan memakai sosial media, dia bisa bercakap dan berdialog dengan banyak orang, terus banyak sekali akun-akun pendukung mereka yang tanpa dibayar, dengan sukarela membela Pak Jokowi mengkampanyekan kampanye-kampanye positif. Itu yang sebenarnya kita sebut politik tanpa pencitraan. Oke, jadi buku ini berarti memfokuskan isinya pada political brandingnya Jokowi ya, sebagai sosok yang berpolitik tanpa pencitraan. Terciptanya buku ini sebenarnya atas dasar kedekatan personal Mas Aji terhadap Pak Jokowi atau dari wawancara berbagai pihak, atau riset, atau seperti apa? Ya, kebetulan kami pada saat itu juga relawan Pak Jokowi. Juga kita melihat secara langsung sebenarnya apa yang dipraktekan Pak Jokowi ini berbeda dengan strategi-strategi yang dipakai oleh pihak-pihak lain pada waktu pilkada DKI. Nah, akhirnya kami tertarik untuk menuliskan buku, terus kita riset di berbagai macam literatur, terus lewat internet, lewat koran-koran. Juga kita melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat Pak Jokowi dan juga wawancara dengan Pak Jokowi. Hal spesifik yang ingin Bapak sampaikan dalam buku ini terkait dengan Jokowi dan pencitraan tanpa ini ya, politik tanpa pencitraannya itu apa? Dari banyak buku Jokowi yang kita lihat, kan nggak hanya satu ini buku tentang Jokowi. Rata-rata buku tentang Jokowi itu menceritakan soal biografi. Tetapi dalam buku yang kita buat ini, diterbitkan Gramedia, itu lebih berbicara tentang strategi komunikasi politik Pak Jokowi sehingga memenangkan menjadi gubernur. Buku ini dibuat sebelum dia jadi gubernur, artinya kita buat sekitar dua minggu sebelum dia menjadi gubernur. Dalam buku ini kita sudah menjelaskan bahwa Pak Jokowi akan menjadi gubernur ketika kita melihat di lapangan bahwa strategi yang dia lakukan itu unik dan kita analisis, terus kita wawancara dengan Pak Jokowi, misalnya kenapa dia kalau di pasar tidak banyak omong, lebih banyak mendengarkan. Kenapa di tempat lain juga lebih banyak mendengarkan? Karena menurut beliau, demokrasi yang sedang dibutuhkan adalah demokrasi yang mau mendengarkan orang lain berbicara. Dan dia lebih baik mendengarkan, terus dia merefleksikan dan melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain itu. Dia bukan tipe orang yang lebih suka ngomong berapi-api, tapi dia buktikan dengan bekerja. Dan inilah kekuatan Pak Jokowi yang memang sedang dirindukan oleh masyarakat. Ini bisa menjelaskan bahwa strategi political branding kalau orang yang memang tidak bisa mengikuti atau tidak sesuai dengan harapan secara teori juga nggak bisa. Kita paksakan dengan teori itu. Jadi kita menyesuaikan dengan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya, saya waktu di Jawa Tengah juga membantu Mas Ganjar yang sekarang jadi gubernur. Saya memegang sosial medianya. Itu ada strategi tersendiri. Secara karakter hampir kemiripan dengan Pak Jokowi, tapi ada keunggulan 1-2 dan ada perbedaan 1-2 yang lain. Nah, itu ada strategi sendiri. Artinya, political branding itu harus disesuaikan dengan figurnya seperti apa kita bisa ini. Pembaca buku ini, Jokowi politik tanpa pecitraan, apa sih sebenarnya yang akan mereka dapatkan ketika membaca buku ini? Ya, paling tidak mereka tahu bahwa strategi-strategi komunikasi politik yang dilakukan untuk seorang calon, entah itu gubernur, bupati, atau presiden itu ada cara-caranya yang bisa dilakukan. Tetapi, itu juga harus disinergikan dengan tokoh yang akan kita branding. Seorang tokoh yang memang sudah sulit di mata masyarakat itu bisa di-branding, tetapi membutuhkan waktu yang lebih serius, lebih lama, daripada memang yang sejak awal secara alami memang dia punya karakter yang dekat sama rakyat, misalnya kayak Pak Jokowi semacam itu. Oke, mungkin segitu saja obrolan kita tentang buku ini apa ya, semoga sukses terus sama karya-karyanya. Terima kasih. Itu tadi obrolan kita dengan Pak Ajianto, salah satu penulis buku Jokowi, Politik Tanpa Pencitraan. Jadi, pada intinya adalah pencitraan itu sendiri tidak direkayasa maupun dibuat semata-mata untuk menarik perhatian masyarakat luas, tapi merupakan karakter yang telah ada dari semenjak lahir mungkin. Untuk itu, semoga buku ini bisa mencerahkan para pembaca semua di rumah. Sampai jumpa di Writers' Corner berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.